Waktu kecil cita-cita aku tuh berubah-berubah tergantung aku waktu itu lagi terinspirasi dari apa gitu ya Aku pernah pengen jadi dokter, pernah pengen jadi arsitek, pernah pengen jadi animator Waktu pertama kali tuh SD, pertama kalinya aku punya rekening bank Mungkin karena terinspirasi sama lagu Bing, beng, bang, yuk kita kebang, bang bing, yuk kita nabung Jarang banget gitu ya, kecuali untuk hal-hal yang bener-bener urgent yang aku bener-bener harus datang ke sana Karena kan sekarang apa-apa udah bisa diakses secara online Udah ada online banking, transfer bisa online, semuanya jadi lebih mudah Buat online shopping dong sis, biasanya Fashion items biasanya Tapi sekarang sih kalau aku pikir apa-apa tuh udah dibeli secara online ya Bahkan aku makan siang pun biasanya pesannya online Aku seringnya cashless karena lebih mudah buat aku Jadi seringnya kalau nggak online banking, transfer, debit card, ataupun credit card Internet Pengusaha yang kayaknya tuh punya ide-ide yang inovatif Yang punya ide-ide kreatif dan menggunakan internet ataupun tools digital lain dalam melakukan bisnisnya Kalau dari pasar sih, paksa-pasarnya besar banget Apalagi kita juga salah satu negara di Asia dengan pengguna internet terbanyak Jadi kalau dari pasarnya aja tuh udah luas Kalau ngomongin soal tantangannya sih pastinya ada Salah satunya adalah akses ataupun exposure tentang era digital atau perekonomian digital tuh belum merata Seperti contohnya masyarakat Indonesia bagian timur Mereka kan memiliki tantangan geografis dan juga akses untuk digitalisasi, akses untuk internet juga masih terbatas Sehingga mereka tuh nggak terekspos dan juga tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas era digital seperti kita yang ada di kota Pengennya sih yang menikmati fasilitas dan kemudahan dari perekonomian digital Nggak cuma orang-orang yang ada di kota aja Tapi seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati fasilitas yang kita rasakan tersebut Dan juga bisa menikmati aktivitas ekonomi yang tercipta dari era digital Kita sebagai anak muda kan punya energi yang besar Jadi sebaiknya kita salurkan energi kita untuk hal-hal yang positif Seperti berkarya dan juga menjadi solusi buat tantangan-tantangan negeri ini Dan juga kita harus berani untuk speak up our minds Nah salah satu kontribusi yang bisa kamu lakukan sekarang adalah membagikan opini kamu tentang ekonomi digital di Indonesia dan Asia lewat DBS yang ekonomis stand-up 2017 Sampaikan video berisi opini mu dan menangkan total hadiah 100 juta rupiah Serta kesempatan langka mengikuti sesi mentoring bersama DBS Chief Innovation Officer Neil Cross di Singapura Jadikan opini mu berarti Terima kasih telah menonton